Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menukarkan koin Sopi kita dengan saldo SopiPay. Di sini bisa dilihat teman-teman saldo awal SopiPay saya Rp589.000 dan koin Sopi saya Rp1775.000. Nah di sini saya akan menukarkan koin SopiPay saya yang sebanyak Rp1775.000 ini dengan saldo SopiPay. Untuk caranya seperti ini teman-teman, langkah pertama kalian ada terlebih dahulu aplikasi Sopi kalian. Setelah selesai, kalian klik saja link yang ada pada deskripsi video, nanti kalian akan diarahkan ke situs ini. Di situs inilah kita akan menukarkan koin SopiPay kita teman-teman. Setelah kalian berada pada situsnya, kalian klik saja menu lainnya ini. Karena kita akan menukarkan koin Sopi kita menjadi saldo SopiPay, kalian pilih saja SopiPay. Pada kolom nomor ini, kalian isikan saja nomor SopiPay kalian. Ini bagian pentingnya teman-teman. Di sini kalian harus mempunyai minimal saldo SopiPay Rp10.000. Karena kita membutuhkan bantuan saldo SopiPay untuk menukarkan koin Sopi kita. Kalau kalian masih bingung, kalian simak saja videonya. Untuk pembayaran di sini, kalian pilih saja metode SopiPay teman-teman. Jika sudah, kalian klik saja pesan sekarang. Setelah pesanan kalian selesai, kalian geser saja ke bawah. Nah di sini, karena ada kode barcode nih teman-teman, kalian screenshot saja kode barcode pembayaran tersebut. Jika sudah, kalian buka saja aplikasi Sopi kalian. Masuk di menu SopiPay. Di menu SopiPay ini, tinggal kalian klik saja bayar pakai barcode ini. Setelah itu, tinggal kalian masukkan saja kode barcode kalian tadi. Di sini, tinggal kalian tukarkan saja koin Sopi kalian untuk membayaran top up SopiPay tersebut. Setelah pembayarannya selesai, kalian akan mendapatkan cashback setiap kali kalian top up SopiPay lewat situs tersebut. Setelah selesai, kalian klik saja OK. Di sini, bisa dilihat teman-teman, saldo SopiPay saya sudah bertambah yang awalnya Rp589.000 menjadi Rp589.809.